Tersangka pembobol BNI hingga 1,7 triliun rupiah Maria Pauline Lumowa kini ditangkap dan diekstradisi dari Serbia setelah wanita tersebut menjadi buronan selama 17 tahun. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli mengatakan bahwa pengucuran pinjaman senilai 1,7 triliun rupiah itu setelah Maria mengajukan 41 letter of credit. Diketahui, laporan itu dilampirkan dengan 8 dokumen ekspor fiktif yang seolah-olah itu telah melakukan ekspor. Dikutip dari tribun jakarta.com diketahui aksi PT. Gramarindo Group milik Maria dan Adrian ini diduga mendapatkan bantuan dari orang dalam. Pasalnya BNI tetap menyetujui jaminan letter of credit dari 4 bank yang bukan merupakan bank korespondensi milik bank BNI. Kemudian pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT. Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Pihak BNI lantas melaporkan dugaan letter of credit fiktif ke Mabes Polri namun Maria sudah terlebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003. Lalu Maria ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri setelah satu bulan terbang ke Singapura. Menjadi buronan selama 17 tahun, tim Mabes Polri pun berhasil menangkap Maria dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya